Kondisi cuaca grimis tidak menyurutkan suasana hikmat pada saat proses upacara serah terima jabatan di lingkungan institusi Kepolisian Risot Tanjung Pinang. Di depan Kapolres Tanjung Pinang, para personil yang agak menjabat nantinya diambil sumpah yang disaksikan oleh seluruh personil Kepolisian di Polres Tanjung Pinang. Adapun pergantian tersebut meliputi waka Polres yang lama yaitu Kompol Muhammad Haidir digantikan oleh Kompol Aryate Sabrahmana. Kabak Ops Polres Tanjung Pinang yang lama yakni Kompol Ferry Edulfandrianor digantikan oleh AKP Reza Anugrah Arief Perdana. Kabak Sumda Polres Tanjung Pinang yang lama yakni AKBP Jaswir digantikan oleh Kompol Ferry Edulfandrianor. Kasat Intelkam AKBP Buskardi digantikan oleh AKP Sudarto. Kapolsek Tanjung Pinang Kota AKP Reza Anugrah digantikan oleh AKP Ibtu M. Arsah. Kapolsek Tanjung Pinang Barat AKP Indrajaya digantikan oleh AKP Donris Pasaribu. Dan yang terakhir Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Firudin digantikan oleh AKP Safrudin Anwar. Kapolsek Tanjung Pinang AKP Fernando mengatakan bahwa upacara serah terima jabatan tersebut merupakan suatu kondisi yang lumrah terjadi di institusi keposian. Seperti yang saat ini tengah berlangsung di Polres Tanjung Pinang. Jadi kegiatan serah terima ini merupakan suatu kegiatan yang lumrah terjadi dalam proses pelaksanaan tugas kita. Ya tentunya saya telah mengatakan kondisi keposian terima kasih kepada pendapat lama yang sudah melaksanakan tugas dengan baik di Polres Tanjung Pinang. Dan mendapat promosi pendapatan yang lebih baik. Jadi promosi ke ekselon yang lebih tinggi pendapatannya. Terima kasih dan selamat kepada pejabat lama yang telah melaksanakan tugas terima kasih dan selamat kepada pejabat lama. Selamat menikmati di Polres Tanjung Pinang dan mendapatkan promosi yang baru. Selanjutnya tidak lupa, Kapolres Tanjung Pinang AKP Fernando meminta kepada pejabat personil yang baru ditempatkan di Polres Tanjung Pinang dapat bekerja dengan maksimal. Alvancius melaporkan dari Tanjung Pinang.